Pak Bapak asli Betawi ya Memastikan Saya lahir di Jakarta Sebenarnya orang tua saya dari Kuningan Oh Sunda Jadi saya bisa bahasa Sunda Baik Pak Pakai panglima Om Tengah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa ya Sekarang ini Dari sekian lama waktu perjalanan Yang memang sudah kau tempuh Baru kali ini Kau ingin mengenalku Ya betul Ini Aki Anini Anda laki atau perempuan Iya Sarang Aki Sarang Aki katanya Pak Aki ya Namanya Aki siapa Kau boleh tahu Namanya siapa Siapa Kau boleh tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Aki dari mana ya Pasalnya Pas Sundannya Aki dari mana Pasalnya Dari Pas Sundan Dari Kuningan Atau dari Cirebon Rambutnya Rambutnya Ismi Bukan Ini Aki Akinya lagi Ngasih tahu Ini perempuan Maksudnya Badan yang dipakai Aki ini loh Perempuan Rambutnya Makanya Aki rapiin Biar gak ganggu Jadi Aki yang mendampingi Pak Heri Sudah berapa lama Aki mendampingi beliau Sejak Dia masih Sekolah Pakai Celana Pendek Berarti SD atau SMP Bakju SD Dimana Di Muhammadiyah Atau di Sekolah Katolik Itu kan dulu Di sekolahan Sekolah yang Muhammadiyah SD ya Pak Itu kan Suka ada Ya karena Dia memang Pindah Pindah Oh iya Jadi temannya Pun Bingung Berteman Baru Sebentar Berteman Halu berteman Lagi Dengan Teman Yang Baru Iya Bapak dulu Pindah-pindah Sekolah Karena orang tua Ya Pak Jadi SD SMP 11 SMA 11 Ulungan SMA tribuna Terus kuliah Di Ahmadiyah Tapi waktu SD Bukan hanya Satu Sekolah Sampai selesai Sampai selesai Di SD Di 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 Bayoran Jadi Aki Ini ikut Waktu Di Muhammadiyah Katanya Pak Ingat Tidak Ada Silat Disana Maksud Aki Olahraga Panjang Silat Liyah Oh Ya Itu Masih Kecil Karena Memang Dia itu Berbeda Dari Keluarga Yang lain Kenapa Kau itu Lebih Tenang Dan Lebih Percaya Diri Dibanding Saudara-saudaranya Yakin Karena Kau Selalu Meyakini Apa Yang Ingin Kau Jalani Tidak Ada Keraguan Begitu Kau Ingat Pernah Ke Daerah Jawa Barat Buru Sekali Ya Pernah Kemana Kik Kuningan Cerbon Atau Bandung Daerah Cerobon Ya Ada apa Disana Kik Di Cerobon Itu Kau Pernah Mendatangi Berzi Berziara Berziara Bapak Bapak pernah bersiarah Ke Cerobon Ya Pernah Berziara Ke Sunan Gunung Jati Iya Kesana ya Benat Ada apa Disana Ada Ada Banyak Masih kecil Ya Masih kecil Memang Kau Masih Tapi Rasa Ingin Tahumu Sangat Besar Kau Tau Siapa Kakekmu Namanya Siapa Kakeknya Bapak Siapa Nama Kakek Sagi Dusul Saya Menanyakan Kembali Sudah Lama Sekali Kau Meninggalkan Tanah Leluhun Ini Kau Masih Inget Dengan Kakek Bulut Bapak Ingat Nama Kakaknya Siapa Namanya Pak Kalau Nama Kakek Dari Ibu Masih Ingat Pak Nasur Sama Ibu Mujenah Kalau Ngasalah Kalau Dari Mbah Laki Laki Niti Sasmita Kalau Ngasalah Sasmita Benar Benar Ya Betul Nusa Inung Ibumu Karena Kau Lebih Dekat Dengan Ibumu Kakak Yang Dari Ibu Namanya Ia Ia Itu Sangat Dekat Dengan Ibunya Dibanding Dengan Bapaknya Begitu Jadi Kau Pun Berani Melangkahkan Kakimu Kemanapun Itu Karena Memang Dari Semangat Ibumu Iya 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 Oke Untuk Aki Saya ini Ada yang Menggalu Daki Iya Pasti Ada Tapi Kau Tidak Bisa Sembarang Tapi Memang Ada Terutama Teman Mau Sendiri Dia Apa yang ingin Dia lakukan Pada Saya Di Kalau Boleh Diberitakan Pada Saya Di Ya Sebenarnya Dia Itu Satu Tujuan Tapi Terkadang Sifatnya Itu Merasa Ingin Dia Yang Paling Unggul Satu Tujuan Itu Berarti Satu Tim Ya Ya Karena Memang Sama Sama Dari Negara Yang Sama 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 Dari Indonesia Sama Dari Negara Yang Sama Tapi Berbeda Suku Dengan Laki Laki Sukunya Apa Dia Itu Sukunya Jawa Tapi Anakku Itu Pasundan Oh Iya Pak Heri Pasundan Kalau Orang Itu Jawab Namamu Saja Kenapa Menang Menggap Yang Menggap Itu Namanya Betul Tidak Belakangnya Walses Utama Enggak Mbak Boleh Boleh Pak Namanya Sui Condro Betul Nggak Sui Condro Berarti Betul Lagi Iya Benar Memang Dia Sebenarnya Tapi Biarkan Saja Seolah Kau Tidak Pengetahuinya Oh Iya Ya Kalau Ketemu Orangnya Biasa Aja Gitu Ya Ki Iya Memang Harus Begitu Tapi Pak Heri Pengen Tau Apa Sudah Dia Lakukan Dia Itu Memang Mempunyai Sesuatu Di Dalam Badannya Pena Pegangan Iya Jelas Sekali Dengan Tujuan Dan Dia Mengundang Sesuatu Itu Yang Tujuan Masuk Kedalam Badannya Memang Kalau Punya Pegangan Pake Susuk Itu Menarik Makhluk Ya Ki Ya Makhluk Yang Baik Ya Dan Dia Sangat Bergantung Sekali Dengan Itu Menurut Aki Benar Nggak Seperti Itu Merugikan Ya Itu Benar Atau Salahnya Dikembalikan Lagi Kepada Manusianya Sebenarnya Tujuannya Untuk Apa Kalau Merugikan Sesamanya Ya Lebih Baik Jangan Tapi Menurut Sakit Mending Aki Tidak Usah Membalas Manggirai Iya Iya Oh Iya Betul Betul Manggirai Maksa kecil Bagus Jadi Ya Benar Lebih Baik Tidak Usah Memikirkan Itu Bapak Sering Sakit Kepala Ya Iya Suka Kadang-kadang Berat Di belakang Kenapa Itu Bapak Suka Sakit Kepala Kepala Sesat Ya Kamu Itu Sakit Itu Di bagian Kepala Kadang Di Ulu Hatinya Juga Terasa Sakit Ada Ada makhluk Apa di Badan Pak Heri Yang bikin Sakit Ada Ada sesuatu Memang ada Awalnya Itu Memang Kau Mempunyai Satu Yang Dihawatirkan Kau Itu Tidak Boleh Lalai Dalam Makanan Itu Jadi Pasti Pasti Kau Merasakan Ada Rasa Yang Tidak Enak Di Padahal Pasti Kau Merasakan Berarti Bagian Padahal Berarti Pundak Pundak Iya Kau Baik Baik Lagi Jadi Supaya Dia Yang Terpilih Tapi Memang Ada Tujuannya Dimana Kau Itu Ingin Dijatuhkan Apa Apa Salah Pak Harry Kok Sampai Orang Itu Pengen Menjatuhkan Iya Salah Salah Saya Apa Yang Salah Dia Kenapa Dia Membiarkan Rasa Iri Itu Ada Dalam Dirinya Harusnya Dia Meningkatkan Lagi Kemampuannya Dia Dalam Bekerja Tunggung Jawab Bersat Kau Bertanggung Jawab Atas Saudara Saudaramu Yang Ada Di Tempat Bapak Punya Banyak Saudara Di Situ Pak Sama Sama Satu Tanah Yang Dari Kelahirannya Iya Iya Tentu Tentu Kenapa Pertanggung Jawab Semua Warga Indonesia Yang Di Sana Gitu Ya Saya Selalu Berhubungan Baik Dan Saya Boleh Katakan Saya Ada Rasa Care Sama Teman 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 Sekerja Saya Suka Katikan Mungkin Maksudnya Walimba Iya Pak Iya Banyak Ya Pak Warga Indonesia Yang Tinggal Di Sana Pak Total Seribu Lebih Dalimba Tidak 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 Bapak yang Waktu Mimpi itu Mau ditanyain Pak Yang Lihat Ular Oh Oh Iya Oh Iya Waktu Itu Pernah Mimpi Saya Pernah Mimpi Lihat Ular Melintas Di Depan Mata Itu Ada Pertanda Apa Ke Itu Adalah Pertanda Bahwa Adanya Satu Akan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Akan Masuk Di Dalam Kehidupan Kira-kira Apa Ada Apakah Ada Iktiar Yang Dilakukan Untuk Menyindari Hal Itu Itulah Yang Saya Sukai Dari Mu Setiap Kejadian Apapun Yang Kau Khawatirkan Itu Bukan Yang Kau Cari Penyebabnya Tapi Penyembuhnya Solusinya Yang Dipikirkan Ya Ki Karena Memang Kau Itu Sangat Disayang Disayang Oleh Oleh Allah Kenapa Karena Jika Kau Tidak Disayang Maka Dibiarkan Saja Tanpa Peringatan Itu Hikmah Baik Bagimu Memang Mimpi Itu Tidak Semuanya Nyata Dia Dikatakan Sebagai Kembang Tidurmu Tetapi Bagi Orang Yang Soleh Terkadang Mimpi Itu Menjadi Satu Isarat Sebagai Pemberitahuan Untuk Dirinya Dan Itu Memang Jelas Bahwa Itu Tidak Baik Apalagi Dia Itu Ular Berwarna Hitam Bekat Iya Ada Pesan Pesan Tidak Untuk Yang Dari Api Mengenai Apa Yang Harus Saya Selalu Waspada Kedepannya Kira Selain Selalu Ingat Sama Allah Subhanallah Wata'ala Sebenarnya Saya Senang Sekali Dengan Hari Ini Saya Sudah Mengetahui Niatnya Ingin Mengenap Karena Sudah Rindu Sekali Waktu Yang Dinanti Cukup Panjang Iya Lama Sekali Karena Batin Ehi Sudah Rindu Sebenarnya Akan Tanah Kelahirannya Dia Sudah Merasa Lelah Jadi Pesan Saya Untuk Ehi Kenapa Jadi Rasa Bersedih Ini Datang Seakan Hanya Ada Keinduan Di Dalam Hati Iya Indu Sekali Karena Memang Kau Harus Kembali Ehi Dalam Waktu Dekat Ingat Ehi Apapun Yang Terjadi Jangan Pernah Baik Itu Kebahagiaan Maupun Kesedihan Teruslah Kau Mengingat Siapa Yang Menciptakanmu Bukan Siapa Yang Memberi Kau Kebahagiaan Ini Karena Jika Kita Sebagai Manusia Mengingat Siapa Yang Memberikan Kebahagiaan Terkadang Kita Hanya Mengingat Adalah Dia Manusia Dia Itu Atasan Kita Yang Memberikan Kita Imbalan Dalam Bekerja Tapi Jika Kita Mengingat Siapa Yang Menciptakan Kita Kita Akan Selalu Bersyukur Dan Beriman Kepadanya Hanya Itu Saja Kita Sebagai Manusia Harus Mengingat Siapa Yang Menciptakan Kita Dan Alam Ini Bukan Siapa Yang Memberikan Kebahagiaan Kalau Kita Mengingat Siapa Sang Pencipta Maka Kebahagiaan Pun Akan Hadis Di Dalam Kalau Hanya Mengingat Kebahagiaan Cuma Sedikit Saja Tidak Akan Sempurna Kebahagiaan Itu Hanya Sesaat Tidak Tidak Pertanyaan Lagi Kan Saya Punya Anak Nama En Bina Tapi Dia Sayang Tidak Sama Orang Tua Tidak Apalagi Sama Eh Sangat Sayang Hanya Saja Kondisinya Sedang Tidak Baik Saat Ini Begitu Tidak Baik Bagaimana Ki Apa Ada Yang Ganggu Irvina Ya Kalian Itu Satu Keluar Siapa Di Antara Yang Terlemah Pasti Dia Terkena Kebetulan Dia Itu Memang Sedang Dilabai Kondisi Jiwanya Hati Itu Adalah Misteri Sedekat Apapun Kita Kita Tidak Tau Dalamnya Seperti Apa Benar Begitu Eh Jadi Di Saat Dia Memang Sedang Tidak Merasa Baik Maka Yang Tidak Baik Akan Mendekat Karena Kau Adalah Kepala Keluarga Yang Dituju Jika Pemimpinnya Tidak Bisa Dirubuhkan Maka Siapa Yang Bisa Menjadi Jaminan Di Antaranya Anak Dan Istrimu Adalah Tanggung Jawab Juga Ujian Bagimu Dan Anak Mulah Ujian Bagimu Saat Ini Jalan Keluarnya Agar Jiwanya Menjadi Tenang Kemarin Udah Diobatin Ervina Soapang Lima Iya Saya Tau Karena Dengan Kalian Saya Bisa Berbicara Dengan Ey Hatun Alhum Ami Ami Assalamualaikum Ay Ya Hati Hati Ey Ey Harus Banyak Mengingat Siapa Yang Menciptakan Kita Ya Insya Belum Di Selamat Ingat Apalagi Pesan Apalagi Pesan Untuk Pak Heri Ya Ya Mbak Mana Istri Mau Ey Akim Mau Pesan Untuk Istrinya Pak Untuk Ibu Ini Istri Yang Sabar Yang Kuat Ya Karena Memang Engkau Bukan Orang Yang Sembarangan Ibu Dengar Bu Katanya Engkau Bukan Orang Yang Sembarangan Oh Ya Apa Sembarangan Apa Nanti Saya kirim Videonya Bu Biar Ibu Fokus Dengerin Aki Bicara Kenapa Kenapa Saya Tidak Sembarangan Apa Saya Pengen Tau Juga Padahal Saya Biasa Aja Atau Iya Sama Sama Kita Dan Tanah Yang Sama Ibu Dari Sunda Juga Ya Dari Lampung Ibu Saya Oh Ada 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 pesan Apa Untuk Ibu Ada Pesan Apa Untuk Untuk Istri Saya Namanya Kartika Ningrum Sentuh Lah Anak Mo Dengan Hatimu Sedikit Lah Dalam Mengeluarkan Kata Kata Karena Dia Lebih Bekar Dengan Perkataan Tapi Dia Lebih Terasa Jika Kau Menyentuh Dengan Hatimu Ya Terima Kasih Ada Lagi Yang Disampaikan Hanya Itu Saja Satu Saja Di Antara Apapun Yang Akan Aku Sampaikan Hanya Satu Pesanku Ingat Siapa Sang Pencipta Dari Diri Kita Dan Alang Ini Agar Kau Menjadi Kuat Karena Sesama Manusia Itu Tidak Ada Apa Apanya Dengan Keyakinan Kita Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Itu Saja Tolong Sampaikan Jika Dia Tidak Mengerti Begitu Saja Iya Udah Pak Terima kasih Atas Kehadirannya Sama Sama Ada Kira Ada Ya Apalagi Mau Ditenyakan Pak Doakan Ya Mungkin Tadi Di Badan Saya Tidak Tidak Ada Ini Ada Mengganggu Menurut Aki Maksudnya Ada Maksudnya Semacam Siluman Itu Ular Itu Adalah Siluman Ular Yang Dilihat Bapak Itu Karena Bang Sapa Bangsa Yang Tidak Terlihat Itu Terutama Yang Mereka Yang Berniat Jahat Pasti Akan Menyelupai Ular Berwarna Hitam Burung Gagak Hitam Jadi Ular Hitam Itu Sudah Jelas Adanya Selain Ular Hitam Ada Apalagi Di Badan Bapak Banyak Bisa Jadi Apa Saja Dia Ingin Apa Yang Manusia Takuti Dia Bisa Wujudkan Dan Dia Itu Bisa Menjadi Banyak Dan Bisa Menjadi Satu Sekarang Yang Terpenting Itu Harus Tahu Dengan Keyakinan Berdoa 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 Minta Petunjuk Perlindungan Kekuatan Itu Datangnya Dari Yang Menciptakan Kita Maka Mintalah Jika Ei Tidak Tahu Silahkan Tanyakan Kepada Beliau Yang Tahu Ya Sama Saya Pamit Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Lanjut Pengobatannya Pak Sama Pak Lima Ya Baik Baik